Di awal tahun lalu, Polaris Merangin mengamankan lima alat berat jenis eksapator yang didugo, digunakan untuk aktivitas peti. Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya sekeunit alat berat ICO dikembalikan ke pemilik, pasalnya parental sudah meninggal dunia. Polaris Merangin terus melakukan penyelidikan dan pengembangan terkait kasus lima alat berat yang diamankan pada awal tahun 2021 lalu, yang digunakan untuk aktivitas peti, namun hingga saat ICO belum ada tersangkau yang ditetapkan oleh Polaris Merangin. Namun baru-baru ICO, Polaris Merangin melepas sekeunit alat berat dengan merek Kobelko dan sudah dikembalikan ke pemilik. Dijelaskan oleh kepolaris merangin AKBP Iwan Andi Purnamawan, bahwa yang merental alat berat tersebut untuk aktivitas peti sudah meninggal dunia. Sedangkan untuk alat berat lainnya yakni sekeunit merek Komatsu dan sekeunit merek Sani sudah ditingkatkan ke tahap penyelidikan. Namun untuk perkembangan lebih lanjut, Kapolaris Merangin akan menghabarkan lebih lanjut. Sementara itu untuk dua alat berat merek Itasi masih tetap dilakukan penyelidikan. Kami harus sampaikan perkembangan penyelidikan hasil terhadap penyelidikan kami. Memang pada saat kami temukan yang kita lihat adalah tidak kegiatan, tidak alat-alat tersebut tidak masukkan aktivitas apapun. Kemudian tidak ada yang bertanggung jawab untuk kepenyelidikannya. Namun kami lakukan penyelidikan selama beberapa bulan ini juga kami menjelaskan. Terima kasih telah menonton!